Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kami sedang berkunjung ke salah satu peserta dari pelatihan kami yaitu Mas Juno dan Mbak Riza mereka berdua adalah couple planner pengusaha dari brand Mukena Renda yang bernama Paris Group terus simak video ini karena banyak sekali kisah-kisah inspirasi suka-duka membangun bisnis Mukena Renda ini tetap stay tune di video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kreativi semua kali ini saya Welyan Tanoyo pemateri dari workshop Juragan Marketplace sedang mengunjungi salah satu rumah dari peserta pelatihan kami yaitu Mas Juno dan Mbak Riza mereka berdua ini adalah couple planner pasangan pengusaha yang menjual produk Mukena Renda dengan brand Paris Group seperti ini jadi ini dosnya kemudian di dalamnya itu ada mukena mukena mukenanya berenda seperti ini kalau dibuka mukenanya ini tasnya kemudian ini ada bawahannya juga kemudian juga ada mukenanya sendiri yang bagian atasan seperti ini buat teman-teman sekalian yang pengen nyari mukena atau pengen bergabung ya jadi reseller ya distributor dan agen bisa klik website mereka di www.parisku.com ya nah kemudian di video kali ini ya di kunjungan kita kita akan pengen belajar ya tentang suka dukanya membangun bisnis Mukena dari Mas Juno ini ya ya kemudian sebelumnya ada pertanyaan pertama nih Mas Juno ya yaitu background Mas Juno sendiri apakah dulu memang dari pengusaha awalnya jualan atau lulus terus kerja dulu atau bagaimana silahkan Mas Juno diceritakan dulu pengalamannya awal bangun usaha ini seperti apa gitu ya kalau saya dulu itu lulus kuliah itu enggak kepikiran untuk kerja di perusahaan ataupun di PNS karena saya memang orangnya pengennya bebas pengen bebas ya jadi pengangguran ya ini lah lebih sekali ya habis kuliah terus saya nganggur nganggur ya cukup lama lah mungkin sekitar 2-3 tahun kemudian itu Mas kenapa kok memilih namanya Paris itu nih apakah ada hubungannya dengan kota Paris awalnya saya mengira seperti itu atau memang itu atau ada tersendiri kalau itu dulu sih yang milih nama itu istri saya karena pertimbangannya dulu kan jilbab yang paling basic paling banyak dipakai orang kan jenisnya namanya jilbab Paris supaya maksudnya gampang nyantol ke anak pembeli lah konsumen konsumen jadi bukan karena kita ceritanya pengen liburan ke Paris ya bukan terus gini Mas kita kan sama-sama pengusaha ini kadang orang melihat kita apa yang kita capai sekarang padahal sebenarnya untuk mencapai titik yang saat ini kita capai itu ada suka dukanya bahkan malahan banyak dukanya bisa gak ceritain duka-dukanya yang gak enak-gak enak ketika awal-awal membangun usaha bahkan sampai saat ini mungkin masih ada yang gak enaknya ya biar teman-teman yang ingin usaha online jualan online atau apapun usahanya mengerti bahwa membangun usaha itu ya perlu perjuangan Mas coba di ceritakan Mas kalau jatuh bangunnya ya mungkin sama kayak teman-teman pengusaha yang lain ya Mas Belian mungkin juga ngalamin itu yang jelas kita juga pernah ketipu beberapa kali sama vendor penjahit karena ya mungkin kesalahan kita juga karena kita ibaratnya pengen hasil yang cepat tapi tanpa edukasi yang yang cukup ibaratnya andai kata ini kayak karbitan gitu terus yang kedua mungkin karena jualan kita mau kena ya jadi puncak penjualannya kan pasti mendekati bulan mendekati lebaran waktu bulan kuasa itu jadi kalau hari-hari biasa kita mungkin penjualannya juga enggak terlalu besar kalau hari-hari biasa sih rata-rata penjualannya per bulan sekitar 600-1000 pieces mukena tapi kalau di puncak-puncaknya mendekati lebaran bisa sekitar 3000-6000 pieces per bulan jadi sekitar sekitar itu tadi ya ada yang ketipu vendor ada memang ketika namanya trend ya dari suatu produk itu kan berbeda-beda nah trendnya di mukena ini kalau pas bulan-bulan biasa ya angkanya segitu tapi kalau ketika menjelang puasa dan puasa pemintaan sangat tinggi karena memang keinginan orang untuk mempersiapkan diri untuk memaksimalkan ibadah terutama di bulan puasa di Indonesia ini trendnya sangat sangat tinggi ya lalu solusinya apa mas supaya mas bisa bangkit dengan kondisi kayak tadi sudah ditipu penjualan tidak stabil gitu kalau pengalaman pribadi kita sih dulu karena saya dulu belum kenal langsung sama mas Welyan sih karena baca bukunya itu aja terus akhirnya tertarik terus Alhamdulillah sekarang bisa kenal saya belajarnya dari ini karena jualan saya paling besar di marketplace waktu itu saya belajar dari buku Mas Welyan buku juragan marketplace itu terus akhirnya grafik penjualannya mulai naik 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 terus Alhamdulillah seperti itu jadi setelah kondisi tadi ya terus Mas terus belajar bersama pasangan Mbak Riza jadi Mbak Riza ini dulu saya kenal beliau ikut kelas online dan saya gak nyangka juga beli buku terus bawa rombongan ikut pelatihan ke Jogja juga Alhamdulillah atas izin Allah tentunya sekarang ya bisa mencapai kondisi seperti ini ya sehingga jangan pernah menyerah apapun kondisi yang kemarin kita alami lalu nih Mas pesan-pesan buat yang baru mulai usaha online biar gak nyerah atau gimana pesan-pesannya dari Mas kalau ya ini menurut pengalaman saya aja karena saya memang ya pelakunya sama istri kan yang memulai usaha ini kan memang kita berduanya yang pertama sih jangan takut untuk memulai usaha karena kalau tidak kita mulai juga tidak akan tidak akan jalan gitu terus yang kedua jangan menyerah kalau kenal suatu masalah karena masalah itu ibaratnya kan bumbunya kalau kita masak kan ada bumbunya kalau ini bumbunya usaha ya masalah itu penyedapnya penyedapnya terus yang ketiga tiga sih kalau saya sama istri ketika memang sudah jenuh dengan kegiatan usaha ini kita harus rekreasi supaya pikiran kita lebih fresh terus tenaga kita juga bisa balik lagi ya intinya sih manajemen waktu pikiran sama tenaga terus yang keempat terus belajar kalau kita berhenti belajar pasti kita akan ketinggalan sama kompetitor-kompetitor kita yang terus belajar terus pesan terakhir saya sih ini motivasi dari saya sendiri sih moto kami berdua itu ribuan rintangan jutaan perjuangan keliaran kemenangan seperti itulah mas kira-kira wah masya Allah subhanallah keren sekali ya mas Juno dan mbak Risa ini mereka berdua memulai dari tadi ya mas Juno yang pengangguran kemudian setelah menikah rezekinya dilancarkan walaupun namanya orang usaha itu kan ada suka-dukanya seperti yang diceritakan tadi ya ketipu orderan sepi ya itu sesuatu yang wajar banget buat orang namanya jualan ya jualan itu mesti ada trendnya mesti harus ada solusi dan pesannya dari mas Juno itu jangan menyerah dan terus belajar karena memang energi kita itu di situ bisa aja kompetitor kita lebih cepat bertumbuh karena memang mereka belajarnya lebih besar daripada kita lebih sering sehingga mereka tahu oh ketika ada masalah solusinya seperti ini ketika ada rintangan petanya seperti ini kalau tidak bisa dilewati ya cari jalan yang yang lain intinya jangan pernah menyerah dan terus belajar oke sekali lagi terima kasih mas Juno udah menerima kunjungan kami sukses selalu buat brand Mukena Paris School semoga orderannya tambah besar brandnya bisa mendunia karena ini keren banget gitu kan Mukena plus renda yang jarang-jarang dan ternyata ada 100 motif renda ya sekarang ya mas banyak banget jenisnya 100 kurang lebih itu sampai gak hafal ya yang punya ya itu banyak banget ya sekali lagi buat teman-teman yang pengen beli Mukena renda bisa masuk ke website-nya ya www.parisku.com ya kodanya salah satunya seperti ini dan yang lain masih banyak 100 pilihan renda lainnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video video yang lainnya jangan lupa dipaktikan jangan lupa diamalkan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati